TKA TPA Al-Munawarah, Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, diresmikan Rabu 12 April 2023. Hadirnya Taman Pendidikan Al-Quran ini diharapkan mampu mencetak generasi islami yang Qurani di masa mendatang. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasaski oleh Bupati Tabalong Anang Saviari yang didampingi unsur Forkopimca Kelua serta pengurus Majelis Ilama Indonesia Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Kelua. Bangunan TKA TPA Al-Munawarah yang berada persis di area belakang Masjid Al-Munawarah, Desa Telaga Itar ini terlihat megah dan representatif untuk kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Pengurus TKA TPA Al-Munawarah Ahmad Syaidillah mengaku bersyukur bangunan Taman Pendidikan Al-Quran ini kembali dibuka setelah 13 tahun hanya melakukan pembelajaran di rumah salah seorang ustadz. Pasalnya sebelumnya bangunan TPA tersebut direhab berbarengan dengan Rehab Masjid Al-Munawarah. Alhamdulillah pada hari ini TK TPA Al-Munawarah telah diresmikan sehingga dengan diresmikannya tersebut TK Al-Quran, TK TPA Al-Quran sudah bisa ditempati dari sekarang sampai masa yang akan mendatang. Mudah-mudahan TK TPA Al-Munawarah ini mampu mencetak generasi Islami yang Qur'ani yang sukses dunia akhirat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Pertama untuk generasi kita penerus. Diketahui hingga saat TKA TPA Al-Munawarah memiliki 250 santri yang didukung oleh 26 tenaga pengajar. Jumlah ini pun diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.